Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Anak-anakku yang Pak Imron banggakan, yang Pak Imron sayangi Pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat Pada kesempatan kali ini, Pak Imron ingin memperkenalkan Yaitu pada jilid 2, dimana pada jilid 1 kemarin adalah Kita membahas tentang harokat dan huruf hija'iyah, harokat fathah Semua harokat fathah Untuk itu, untuk jilid 2 ini, yaitu sudah mulai ke harokat kasro Untuk itu, Pak Imron ingin memperkenalkan langsung ya Pada halaman 1 Nah, pada halaman 1 disitu ada A-I-B-B Langsung saja Pak Imron bacakan A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Menteri, B.A.I, Babi, Tati, Fati, Gaji, Hahi, Khahi, Dadi, Zazi, Rari, Zazi, Sasi, Shashi, Sansi, Dadi, Dati, Zazi, A'i, Rari, Fafi Nah disitu adalah bacaan-bacaan yang dicontohkan Pak Imron Untuk bacaan-bacaan yang dijilid satu yang masih banyak kekurangan Disini nanti Pak Imron bahas yaitu dalam bacaan Makharijul huruf bertepatan pada huruf Ain Ini perlu diperhatikan lagi ya anak-anak ya Ain Do sama zo Do sama zo Sa sama so Ain Gho Jangan go Tapi gho Itu ya Itu yang Pak Imron selalu memperhatikan Makharijul huruf Ain Do Zo Sa Sa Ya sama gho Nah untuk itu Perlu diperhatikan untuk anak-anakku yang Pak Imron banggakan Terus untuk selanjutnya Yaitu Yang dihafalkan Yaitu surat An-Nasr ayat pertama A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Iza jaya nasrullahi wal fatuh 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 Langsung saja saya ulangi lagi jilid 2 halaman 1 Bismillahirrahmanirrahim Itu ya Apa yang Pak Imran Barusan menyampaikan Beberapa materi Tolong diperhatikan Waktu mengawali Bacaan surat Atau jilid Yaitu Ta'awud ya A'udzubillahiminasyaitanirrahim Itu diperhatikan juga Bismillahirrahmanirrahim Sadaqallahul azim Nah itu perlu Diperhatikan Selama ini Pak Imran masih memperhatikan Mengawali bacaan dan mengakhiri Bacaan itu ya Nah mungkin dari sini yang Pak Imran Sampaikan Selamat belajar pada jilid 2 Semoga semuanya lancar Sehat selalu untuk kalian semua Dan saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati